Intro Anggota DPR RI dari Komisi 8 DAP Jambi yang juga Ketua Dewan Pertimbangan MUI Provinsi Jambi Haji Hasan Basri Agus atau HBA menghadiri pembukaan Rapat Paripurna Pertama Pengurus Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jambi Masa Khidmat 2020-2025 di Auditorium Rumah Dinas Gubernur Jambi Minggu 19 Februari 2023 Kegiatan ini secara langsung dibuka oleh Gubernur Jambi Al-Haris yang diwakili oleh Sekda Provinsi Jambi Sudirban Juga dihadiri Sekjen MUI Pusat Dr. Haji Rofik Umam Ketua Dewan Pertimbangan MUI Provinsi Jambi Dr. Andes Haji Hasan Basri Agus Forkopimda Provinsi Jambi yang mewakili Ketua MUI Provinsi Jambi Profesor Dr. Hadri Hasan Ketua Dewan Masjid Provinsi Jambi Dr. Andes Hafiz Susaini Ketua dan Sekretaris MUI dan Kabupaten Kota Seprovinsi Jambi dan Tamu Undangan Laija Gubernur Jambi Al-Haris melalui Sekda Provinsi Jambi Sudirban mengatakan mewakili Gubernur mengapresiasi dengan kegiatan ini Ini bagian dari upaya MUI melakukan evaluasi terhadap kegiatan tahun 2022 dan 2023 tentang berkaitan dengan pembedaan bagi umat dan masyarakat Provinsi Jambi Sudirban berharap MUI menjadi pelayanan terhadap fatwa, kegiatan keagamaan, dan pengayuman bagi masyarakat di Provinsi Jambi Saya wakili Pak Gubernur mengapresiasi kegiatan ini Ini bagian dari upaya Majelis Ulama untuk melakukan evaluasi terhadap kegiatan di tahun 2022 Dan di 2023 kita juga akan menyusun, MUI juga akan menyusun program kegiatan yang tentunya berkaitan dengan pembinaan umat bagi masyarakat di Provinsi Jambi Ada juga sudah ada arahan dari MUI Pusat bahwa kita berharap Majelis Ulama memberikan pelayanan baik berharap kegiatan fatwa, kegiatan keagamaan termasuk juga memberikan pelindungan dan pengayuman bagi masyarakat di Provinsi Jambi Mudah-mudahan yang kita lakukan, Majelis Ulama lakukan ini bisa melahirkan program kegiatan yang tentunya lebih pada upaya kita melakukan pembinaan dan pembinaan kepada umat bagi umat Islam tentunya di Provinsi Jambi Hal senada dikatakan agota DPR RI dari Provinsi Jambi Dapil Jambi, Haji Hasan Basri Agus yang mengatakan hadir pada musyawarah rapat paripurna pertama MUI Provinsi Jambi Kegiatan ini dalam anggaran dasar di MUI Ketua Dewan Pertimbangan perannya sangat besar dalam mengawasi program-program MUI Habia berharap keberadaan MUI ini dirasakan oleh masyarakat dalam kegiatan-kegiatan MUI ini Terima kasih dari malam hari ini, Alhamdulillah berusawarah rapat paripurna Pertama yang menyebut Bapak-Bapak Jambi, Haji Sanakari Humanitas Budur Alhamdulillah Pak Budur berkenan untuk mengizinkan acara ini dan acara tadi dengan kesempatan dibuka oleh Sintab dan bagi saya ya walaupun kami hidup-hidup Sintab 8 tapi di Majlis Sulamak Pertimbangan ini saya menjadi Ketua Dewan Pertimbangan Majlis Sulamak Pertimbangan dan kelihatannya dalam anggaran dasar anggaran pertangga di Majlis Sulamak ini ternyata Ketua Dewan Pertimbangan itu cukup besar perannya untuk mengawasi program-program MUI dan kami seolah-olah kan ikut sejarah-olah pada acara kegiatan paripurna ini dan lebih sebagi dan malah keadaan kemudahan harapan kita akan keberadaannya selama ini memang dirasakan oleh masyarakat dalam kegiatan-kegiatan itu yang diharapkan demikian merupakan orang-orang nasionalis orang-orang yang cinta bangsa orang-orang yang cinta umat dan orang-orang yang cinta kemajuan Sementara itu Ketua MUI Provinsi Jambi Prof. Dr. Haji Hadri Hasan mengatakan kegiatan ini sangat penting sekaligus evaluasi dan menerima masukan-masukan cara-cara bagaimana yakin setiap kegiatan itu tidak berjalan dengan sempurna perlu pembelajaran maka kegiatan orang purna ini sangat penting yang berharap ke depan kegiatan ini berjalan dengan lancar demi kepentingan umat dan masyarakat Terima kasih tentunya ini merupakan bagian yang memang harus dilaksanakan seperti disampaikan tadi mungkin di pusat ini sudah berjalan sesuai dengan jadwal tapi untuk kita baru kita dapat laksanakan sekarang dan itu pun Alhamdulillah atas diingatkan oleh Bapak Ketua Dewan Tim berjalan pertimbangan bahwa itu kita harus laksanakan dan insya Allah untuk ke depan kita bisa laksanakan ini bagi kita kita pandang sangat penting karena sekaligus merupakan bahwa wasili dan sekaligus kita juga menerima masukan-masukan dan saran-saran bagaimana kita yakin bahwa tidak semua kegiatan itu dapat kita laksanakan sempurna mungkin ada di sana sendiri kurangnya karena selalu berbeda antara penilihan yang subjektif dengan penilihan dari luar dan inilah arti penting daripada rapat paripurna ini untuk diketahui kegiatan ini guna untuk evaluasi program-program kerja MUI Provinsi Jambi ke depan kegiatan ini ditutup dengan doa dan foto bersama dari Jambi Hamdi melaporkan untuk Pocok HBA Terima kasih telah menonton